Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya ini adalah hari hari Senin ya kawan 24 Agustus 2020 pagi ini kita akan melihat semuanya saya kawan Alhamdulillah ini adalah penampakan semuanya dengan saya kawan ini umur tujuh tujuh hari setelah semuanya Alhamdulillah ya tumbuh sudah tumbuh serempak ini kawan seandainya belum tuh pun ini juga nanti akan tunggu ini baru akan muncul bakal bunganya eh bakal daunnya itu daun pertamanya bisa kawan lihat tumbuhnya bagus cukup bagus ya kawan nanti kita akan melakukan penutupan terlebih dahulu di atasnya karena ini sudah tidak usah di tidak usah tidak liru dengan bakur langsung kita sungkup atau kasih di atasnya maka saya menggunakan charant Yangu Hi Hoi Hoa Aa Hai 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 bisa teman-teman lihat pertumbuhannya ini sangat serempat sekali walaupun ada yang belum tumbuh tapi itu Insya Allah juga akan tumbuh kawan hampir pertumbuhannya tuh di atas 19-25% ya kawan karena ini saya juga belum menemukan yang tidak tumbuh nanti sekitar dua hari lagi kita akan review kan Bagaimana proses kecembah sabi kita untuk penyiramannya bisa kawan-kawan siram setiap pagi atau sore tergantung dari keadaan kelembaban pada tanahnya kawan bila tanahnya sudah lembab maka tidak perlu melakukan penyeraman terlalu sering ya kawan ya dikhawatirkan nanti akan mengakibatkan benih cabai kita malah jadi busuk karena ini baru apa proses kecembah itu juga sangat rentan sekali bila terlalu banyak air nanti juga akan mengakibatkan proses pertumbuhannya menjadi kerdil kawan jadi ya kita harus pintar-pintar dalam melakukan manajemen penyeraman nanti kawan-kawan bisa memperhatikan sendiri kadar airnya bisa diinginkan seperti apa jadi intinya saya memberikan penutupan terpal itu atau menggunakan plastik musa di atasnya supaya menjaga dari air hujan ya kawan bila sewaktu-waktu hujan kan airnya juga kita sudah tidak bisa mengaturnya jadi kita harus menutupnya supaya air yang ada di dalam semain kita itu tetap stabil dan juga supaya tetap menjaga kelembaban yang ada di dalam semain kita dan ini nanti sore saya akan melakukan penutupan insyaallah ya kawan di atasnya akan kita tutup menggunakan paranet atau menggunakan apa ya eh bisa menggunakan paranet atau kalau tidak punya ya bisa menggunakan daun kelapa itu bisa jika sudah seperti ini jadi tidak usah ditutup menggunakan daun kelapa lagi karena nanti akan bisa mengakibatkan patah ya seperti itu itu mungkin akibat terlalu tinggi jadi dia sedangin dulu di atasnya dan mungkin mungkin waktu bagurnya tertipu angin itu terkena pohonnya itu jadi mengakibatkan patah itu kawan ada stick dan duduk dari saya oh iya untuk penyirmannya kita selalu tambahkan dengan LUB kawan untuk tetap menjaga nutrisi yang ada di dalam tanah ini jadi kita menggunakan LUB dengan dosis rendah kawan saya mengasih air dalam berapa ya baik satu tutup itu untuk 5 liter air kurang lebih seperti itu nanti kawan-kawan bisa lihat sendiri dikemasannya dosis penggunanya seberapa supaya tidak berlebihan dalam menggunakan LUB cukup sekian dulu dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih